Tapi bagaimana tak kalah seorang berbincang dengan pencipta langit dan bumi dan dia alimun bidhati sudur. Dia tahu dengan semua yang ada dalam hati kita. Allah mengatakan kepada orang ini. Gadab tak bohong kau. Innamata'alam taliyuqala alim waqara'ta liyuqala qari' waqatqir. Kau tak belajar, kau menuntut ilmu, kau datang ke masjid, kau hanya berharap dapat sebutan orang yang alim. Dan kau membaca Al-Quran supaya dapat sebutan orang. Masya Allah fulan bacaannya bagus. Fulan kau jadi imam makmumnya menangis. Waqatqir. Itu sudah kau dapatkan di dunia. Dan itu yang kau cari selama ini. Thumma umi rabbihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finna'na'udzubillah minal'na'ud. Ini orang yang soleh di dunia jaman. Orang yang alim, yang pandai membaca Al-Quranul Qari'a itu diseret di wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Gara-gara salah niat. Jadi siapapun yang hijrah, maka tolong niatnya dijaga. Terima kasih.